Pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi terfokus pada Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur di luar Jawa menjadi prioritas pemerintahan Jokowi CK. Di setelah peresmian jembatan tayan di Kalimantan Barat, Presiden Jokowi Dodo meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan di luar Jawa. Hal ini penting demi mendorong mobilitas barang dan jasa. Menurut Jokowi, percepatan pembangunan infrastruktur di setiap daerah menjadi salah satu fokus pemerintahannya, terutama pembangunan di daerah pinggiran dan perbatasan antar negara. Percepatan pembangunan itu diharapkan bisa menumbuhkan titik perekonomian baru di daerah pinggiran maupun perbatasan. Dan kita harapkan nantinya 1.900 km ini akan selesai 2019. Ini padahal udah kerja Pak Bisi Amal, tapi memang ini panjang sekali. Dan kita sekarang ini memang tidak Jawa sentris yang dikerjakan infrastruktur selalu di Jawa. Tidak harus diberikan prioritas yang di luar Jawa, yang di perbatasan. Besok saya mau ke NTKOM lagi. Sudah dua kali saya ke NTKOM. Selain meninjau pembangunan infrastruktur jalan, Jokowi juga menyempatkan diri untuk mendatangi areal pembangunan waduk teritip. Nantinya waduk ini akan menjadi waduk air tadah hujan untuk air baku warga kota Balikpapan. Selain itu, Presiden juga berharap waduk teritip bisa berfungsi sebagai pengendali banjir dan tempat wisata. Presiden mengatakan, pembangunan bendungan itu merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi seperti ini yang diharapkan bisa dipelihara dengan baik. Biaya pembangunan bendungan teritip yang berada di desa teritip kecamatan Balikpapan Timur, kota Balikpapan itu, menelan anggaran sebesar Rp456 miliar. Rp86 miliar dari APBD, sementara Rp370 miliar dari APBN. Jokowi meminta pembangunan bendungan ini dipercepat sebelum memasuki musim hujan. Diharapkan, tahun depan bendungan ini sudah bisa dimanfaatkan. Saat ini, pembangunan bendungan telah mencapai 67,5 persen. Kontributor Berita 1, Balikpapan, Kalimantan Timur.